Membaca survei Litbang Kompas Mengapa BDI berjuangan elektabilitasnya turun? Jika membaca hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022 soal kepemimpinan nasional, elektabilitas partai politik, dan elektabilitas calon presiden pada pemilu serentak 2024, para pemimpin partai politik seharusnya sudah tahu mengapa elektabilitas partainya menurun atau naik. Begitu juga mereka seharusnya juga sudah tahu mengapa seorang tokoh layak diajukan sebagai calon presiden, calon wakil presiden, dan dengan partai mana saja sebaiknya berkoalisi. Hasil survei itu memberikan data akurat mengapa BDI perjuangan Gerindra dan Partai Demokrat masih teratas. Lebih dalam lagi, mengapa BDI perjuangan elektabilitasnya yang 21,1% turun 1,7% dibandingkan survei Juni 2022. Lampatnya partai mengumumkan capresnya bisa jadi memberi dampak negatif pada elektabilitas partai. Pemberian sanksi kepada para kader baik demi menjaga marwah partai. Tetapi ini juga mematikan kreativitas dan menyulitkan kesiapan kader terbaik partai untuk bertarung pada pemilu serentak 2024. BDI perjuangan juga harus menyiapkan diri untuk menjadi partai yang lebih demokratis dan modern untuk menyongsong alih generasi pasca Megawati Soekarno Putri dan tetap menarik bagi golongan tua, golongan muda, masyarakat atas dan bawah, masyarakat berpendidikan rendah sampai tinggi, serta masyarakat perdesaan maupun perkotaan. Meski BDI perjuangan tetap bergeming pada seni bisu politik soal koalisi dan capres yang akan didukungnya pada pemilu 2024, suatu keniscahayaan bahwa partai ini harus berkoalisi dengan partai atau gabungan partai lain. Setris Paribus BDI perjuangan akan berkoalisi dengan Golkar, P3, dan PAN yang sudah membangun koalisi Indonesia Bersatu, KIP. Pilihan BDI perjuangan akan tetap berkoalisi dengan KIP karena KIP belum memiliki capres-cawapres. Pada koalisi antara PDI perjuangan dan KIP, PDI perjuangan akan menjadi partai utama di dalam koalisi. Pasangan Ganjar Pranowo, Ritwan Kamil, ini juga hasil dari Survei, akan menjadi pasangan yang amat ideal. Ganjar didukung sebagian besar laki-laki, sementara pemilih perempuan banyak yang mulai memilih Ritwan Kamil. Dari sisi kewilayahan, Ganjar unggul terutama di Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Bali, dan NTT. Di Gugus, Maluku, Papua, Ganjar juga menguat. Ia didukung pemilih lintas generasi, lintas wilayah, lintas partai, lintas status tuyal, status sosial ekonomi, serta pemilih berpendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ritwan Kamil bukan hanya di wilayah Jawa Barat, melainkan juga didukung dari penduduk perdesaan. Nah, akhirnya, Ikran Nusabati, peneliti politik LIPI sejak 1984 sampai 2017, yang juga pernah menjadi Dupes RI untuk Tunisia, mengatakan, hasil survei dari berbagai lembaga survei yang kredibel lainnya, tentunya masih kita nantikan. Survei 4 bulanan memang perlu kita kaji, karena itu akan menjadi pegangan bagi para pemilih untuk memilih partai dan capres-cawapres. Jika ada partai atau gabungan partai yang mengajukan capres-cawapres yang elektabilitasnya rendah, itu sama artinya partai itu melakukan bunuh diri politik. Karena pemilu 2024 ini, era amat penting dalam perjalanan Republik menyongsong kepemimpinan generasi baru bangsa menjelang 100 tahun Republik Indonesia. Itu kutipan dari Ikran Nusabati. Nah, masih banyak waktu menjelang 2024, di mana mungkin kurang lebih satu setengah tahun, partai politik masih bisa berbenah, capres-cawapres juga masih bisa berkaca diri, pantas atau tidak, mencalonkan diri atau dicalonkan diri, layak atau tidak, masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitas partai maupun capres-cawapres. Saya kira kita tetap bersabar. Sampai di sini, tas bukan kantor berita. gitu ya. Terima kasih.